Aspek pertahanan militer ya Makanya kita mesti betul-betul Memaknai betul apa sih non-alignment posisi itu Apa sih posisi non-block itu Saya sampai berapa hari lalu ya Saya menghadap ke Sekjen PDIP Pak Hasto Kristianto Saya bilang Pak Hasto carikan saya dokumen Asli Pak Pedatuh Presiden Sukarno Tentang non-block Saya baca dokumennya Dan itu sama sekali bukan berposisi netral Jangan salah Bung Karno itu malah menyatakan kita tidak boleh bersifat seperti pengecut Ambil posisi dan kalau perlu perang Yang penting perdamaian itu diwujudkan Untuk dunia gitu loh Jadi kan menarik yang selama ini kayaknya kita tangkep Non-block itu gak kesini gak kesana Oh gak begitu dokumennya resmi kok itu ada Saya bisa bacakan Jadi apa posisinya apa Bu kalau disebut Non-block itu harus berposisi Dalam arti berposisi di tengah Maksudnya berposisi membela Betul-betul apa yang disebut mendukung perdamaian dunia Jadi jangan takut perang Malah kita harus berani berperani Saya bacakannya biar saya gak salah Karena saya foto langsung dokumen tersebut Sebentar Soalnya kalau dokumen kita kan gak boleh salah-salah baca Jadi aku dimasakin sama Bobi Ada anggota Dewan nanti gue dimasakin Tenang Bu Pemerintah kita Aku baca ya izin ya Ini pidato Bung Karno tahun 1961 Janganlah Anda salah paham Non-block bukanlah netralitas Ini bukan sikap pura-pura alim atau munafik dari seseorang yang menjauhkan diri dari penyakit menular Politik non-block bukanlah politik mencari seposisi netral jika ada perang Politik non-block bukanlah politik netral tanpa warna sendiri Menjadi non-block tidak berarti menjadi penyangga antara dua blok raksasa Non-block adalah pengabdian yang aktif bagi cita-cita luhur kemerdekaan Yang berpegang teguh pada perdamaian Keadilan sosial dan kebebasan untuk menjadi merdeka Nah kan jelas posisi Bung Karno itu non-block itu seperti tahun 1961 Bung Karno itu semua pesawat tempur alat-alat perang kita Ya kan termasuk kapal selam itu dari Rusia Tetapi jangan salah Amerika membantu 100% Pembangunan terigamat reaktor dari Bandung Yang sampai hari ini masih berdiri Dan itu multi-purpose reaktor Apa sih makna multi-purpose reaktor? Dia bisa jadi reaktor riset Bisa jadi reaktor membuat bom nuklil Coba Itu hebatnya Bung Karno memainkan peran geopolitik Geosatengis Indonesia Yang ada betul-betul menjadi simpul kawasan Makanya kemarahan saya terhadap AUKUS cuma satu Dia bilang dia itu jangkar keamanan Asia Pasifik Naco Jangan keamanan Asia Pasifik itu Indonesia Bukan mereka bertiga Gitu loh Terima kasih Diaduk kayaknya Diaduk kayaknya ya Tisu kebantikan perkayu ini dihentikan Sampai jumpa di video selanjutnya Medcom.id A part of Media Group News Sampai jumpa di video selanjutnya